Pemerintah kota melalui Dinas PUPR Kota Bengkulu tahun ini melanjutkan pengerukan saluran utama 3 aliran sungai di Kota Bengkulu. Pengerukan ini di aliran Sungai Lempuing, aliran Sungai Rupat, dan aliran Sungai Padang Serai. Untuk aliran Sungai Lempuing, pengerukan akan dilakukan sepanjang 1,5 km, yang tahun lalu pengerukan sudah dilakukan sepanjang 1,2 km. Untuk aliran Sungai Rupat sepanjang 500 m, yang tahun lalu sudah dikeruk 2,2 km. Sedangkan di aliran Sungai di Padang Serai, pengerukan akan dilakukan sepanjang 1,5 km, tahun lalu sudah dikeruk 2,5 km. Dikatakan Kabit Sumber Daya Air Dinas PUPR Kota Bengkulu, Yosef Ferry Yorizal, pengerukan aliran Sungai saat ini sudah mulai dilakukan. Pengerukan sungai sangat berpengaruh mengatasi persoalan banjir di Kota Bengkulu. Untuk pengerukan aliran Sungai ini, Pemkot sudah menyiapkan alokasi dana 1,5 miliar rupiah. Yang di Lempuing, tahun ini kita lanjutkan kurang lebih 1,5 kg lagi, kemudian yang di sungai depan sekitar 500 m, dan di Padang Serai kurang lebih itu sekitar 1,5 kg lagi. Tahun ini kita prioritaskan untuk melanjutkan normalisasi seluruh orang, karena dari beberapa suhaca ekstrim beberapa bulan yang lalu, kegiatan ini sangat kita rasakan berdampak sekali untuk mengatasi banjir di permukiman sekitar Bantaran Sungai. Selain tahun ini, pengerukan aliran akan berlanjut tahun depan. Alasannya, aliran tiga sungai tersebut sangat panjang sampai ke Muara, seperti Sungai Lempuing yang memiliki panjang 3,5 km, Sungai Rupat 4 km, dan Sungai Dipadang Serai 5 km. Jika dikerjakan, sekaligus pengerukan sungai ini akan memakan biaya cukup besar, karenanya dilakukan bertahap. Terima kasih.